Hai co-friends, disini ada soal, batang AC bermasa 40 kg dan panjangnya 3 meter. Nah disini kita bisa tulis masa batang sebagai MB sama dengan 40 kg dan panjangnya kita simpulkan sebagai RAC yang besarnya 3 meter. Kemudian jarak tumpuan A dan B adalah 2 meter, nah dimana pada titik B papan dapat dibutar. Nah seorang anak yang masanya 25 kg, kita simpulkan sebagai MO, berjalan dari A menuju ke titik C. Jarak minimum anak dari titik C agar papan tetap setimbang adalah, Nah disini diberi keterangan bahwa ujung batang A itu hampir terangkat ke atas. Nah jika kita ilustrasikan pada gambar, kita gambarkan pula gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah berarti disini ada sebuah batang yang ditumpu oleh 2 tumpuan di titik A dan titik B, nah dimana seperti terlihat pada gambar, karena penumpu di titik A dan B itu kontak dengan batang, nah berarti disini terdapat gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan batang, berarti arahnya ke atas. Nah pada titik A, disini kita simpulkan gaya normalnya sebagai NA, dan pada titik B kita simpulkan gaya normalnya sebagai NB. Nah kemudian, karena seorang anak berjalan dari titik A menuju ke titik C, nah dimana disini diberi keterangan bahwa ujung batang A itu hampir terangkat, maka posisi anak tersebut kita simpulkan sebagai titik O, yaitu berada antara titik B dan titik C. Selanjutnya, nah maka disini bekerja juga gaya berat pertama dari batangnya itu sendiri, nah kita simpulkan sebagai WB, dan ada gaya berat dari orang atau anaknya, kita simpulkan sebagai WO. Pada sistem ini, nah karena sistem diharapkan dalam keadaan setimbang, maka syarat setimbangannya disini berlaku sigma T atau momen gayanya itu sama dengan 0. Nah momen gaya itu merupakan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya, dimana gaya dan lengan gayanya itu harus tegak lurus. Nah disini berarti kita tentukan titik putarnya, nah disini kan diberi keterangan bahwa pada titik B papan dapat diputar, nah berarti disini titik putarnya ada di titik B. Nah kemudian, disini persamaan sigma Torsi-nya dapat kita uraikan dengan menganggap gaya yang searah jarum jam itu positif, dan yang berlawanan arah jarum jam itu negatif, maka disini bisa kita tuliskan persamaannya, NA dikali RA ke B, dikurang, WB dikali RB, nah disini jarak dari WB ke titik B kita simpulkan sebagai RB, kemudian ditambah WO dikali RBO sama dengan 0. Kemudian kita tahu bahwa gaya berat itu merupakan perkalian antara masa dengan percepatan gravitasi bumi atau G, maka persamaannya dapat kita tulis menjadi NA dikali RAB dikurang MB dikali G dikali RB ditambah MO dikali G dikali RBO sama dengan 0. Nah kemudian disini, karena ujung batang A itu hampir terangkat ke atas, nah maka disini tumpuan tidak lagi kontak dengan papan, sehingga nilai dari gaya normalnya itu sama dengan 0. Maka disini bisa kita tulis, 0 dikurang MB dikali G dikali RB, ditambah MO dikali G dikali RBO sama dengan 0, lalu dapat kita pindah ruaskan, maka MO dikali G dikali RBO sama dengan MB dikali G dikali RB, kemudian nilai G bisa kita coret, nah maka disini bisa kita substitusi nilai dari MB yaitu 25 kg, nah dikali RBO sama dengan 40 dikali, nah disini nilai RB adalah 0,5. Nah jika kita lihat pada gambar, disini jarak dari A ke titik B itu 2 meter, kemudian karena gaya beratnya itu ada di tengah batang, maka dari titik A ke tengah batang, nah karena dari A ke C itu 3 meter, maka dari A ke tengah itu 1,5 meter, nah maka disini dari WB ke titik B itu sama dengan 0,5 meter, maka disini nilai dari RBO sama dengan 20 dibagi 25, yaitu sama dengan 0,8 satuannya adalah meter, nah karena yang mau kita cari adalah jarak dari anak ke titik C, nah disini kita simbolkan sebagai ROC, maka disini ROC sama dengan RBC dikurang RBO, nah kita tahu RBC berarti dari titik B ke C itu nilainya 1 meter, dan titik dari O ke B itu nilainya 0,8, maka jarak dari anak ke titik C besarnya sama dengan 0,2 meter, yaitu pilihan jawaban C. sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.